Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Ayula Saridewi, NIM 1702-551006. Saya seorang mahasiswi dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Indikasi ekstraksi gigi permanen Alat dan bahan, prosedur ekstraksi gigi permanen elemen satu-satu. Sebelum anestesi, siapkan larutan anestesi yang akan digunakan. Buka spike, kemudian eratkan tutup jarum. Keluarkan udara yang ada di dalam siring spike. Larutan anestesi diputar-putar untuk menghindari gelembung udara. Setelah itu, ambil kasa atau bungkus siring spike untuk mematahkan leher ampul anestesi. Setelah ampul anestesi patah, ambil larutan anestesi dengan siring spike. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Prosedur anestesi nervus nasopalatinus Saraf yang teranestesi adalah nervus nasopalatinus yang keluar dari foramen incisivus. Posisi operator saat melakukan anestesi berada pada pukul 12. Kemudian, keringkan daerah yang akan dilakukan anestesi. Lakukan tindakan asepsis. Kemudian, aplikasikan povidon iodine pada permukaan mukosa yang akan dianestesi. Lanjut, aplikasikan anestesi topikal. Tahan beberapa detik pada mukosa yang akan dianestesi. Ambil siring spike 3cc yang sudah terisi larutan anestesi. Pastikan posisi bevel jarum saat insersi menghadap ketulang. Insersikan jarum pada bakas lateral papilla incisivus sedalam kurang lebih 0,5 cm sampai jarum menyentuh tulang. Kemudian, debonir cairan anestesi sekitar 0,25 mili secara perlahan dan apabila anestesi telah berjalan, maka akan terasa kebas pada palatum bila terkena lidah. Lanjut, pada prosedur ekstraksi. Posisi operator pada saat prosedur ekstraksi berada pada posisi jam 8. Anestesi infiltrasi dilakukan pada sisi bukal gigi yang akan diekstraksi. Singkap bibir atas untuk memperluas pandangan. Lalu, keringkan daerah anestesi, asepsis, dan aplikasikan anestesi topikal. Tahan beberapa detik dengan sedikit tekanan. Ambil jarum. Insersikan tepat pada pertemuan mukosa bergerak dari bibir dengan mukosa gingival yang tidak bergerak. Pastikan bevel jarum menghadap ke tulang. Kemudian, aspirasi, lalu debonir cairan anestesi sebanyak 0,5 sampai 1 cc. Setelah dilakukan anestesi, Sebelum melakukan pencabutan, pastikan anestesi adekuat. Kemudian, lepaskan perlekatan gingival. Luksasi gigi dengan straight elevator. Kemudian, lepaskan perlekatan. Pilih forcep untuk gigi insersifus sentral rahang atas. Adaptasikan forcep dengan benar pada gigi seapikal mungkin. Gunakan jari tangan yang berlawanan untuk menahan bibir dan mendukung tulang alveolar bagian labial dan palatal. Lakukan gerakan ke arah labial dan palatal. Kemudian, lakukan gerakan rotasi. Gigi kemudian dikeluarkan dari soket menggunakan daya tarik dan kekuatan akhir ekstraksi diterapkan ke arah labial. Kemudian, periksa gigi dan soketnya. Soket yang telah terekspansi, kemudian dilakukan penekanan atau kompresi dengan jari agar kembali ke bentuk semula. Letakkan tampon pada soket, kemudian berikan instruksi pasca pencabutan pada pasien. Instruksi pasca pencabutan Gigit tampon atau kasar selama 30 menit sampai 1 jam. Kemudian, minum obat secara teratur sesuai petunjuk dokter dan tetap jaga oral hygiene. Hal yang tidak boleh dilakukan, jangan memainkan bekas luka dengan lidah, jangan menghisap luka bekas pencabutan, jangan sering meludah, jangan berkumur terlalu keras, dan jangan memegang luka. Sekian video kali ini, sampai jumpa di next video. Terima kasih.